Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi kali ini, di video kali ini juga, masih sama tentang Q&A karena banyak banget pertanyaan di DM, di Youtube, juga ada yang WA sampai WA juga, tapi kalau di WA itu bukan aku yang bales, itu admin yang bales. Jadi nanti admin tulis, nanti akan aku jawab pertanyaannya satu-satu. Jadi di video kali ini, kurang lebih nanti pembahasannya tentang Elmucifier, oven, sama cara pengocokan. Jadi kurang lebih di situ aja banyak pertanyaannya, jadi nantikan saya jelaskan dan jawab satu-satu. Jadi yang pertama, ini karena kemarin saya bahas tentang Elmucifier juga, jadi lumayan banyak juga pertanyaan tentang Elmucifier. Baik, saya jawab. Satu, jadi apakah beda Quick 75 dengan Elmucifier yang lain? Sebenarnya sama aja untuk mengembangkan, tapi bedanya kalau misalnya Elmucifier yang Quick ini, dia lebih bagus untuk yang pemula. Jadi karena dia prosesnya lebih cepat, jadi dia akan rentan untuk gagal. Jadi akan sama aja gunanya untuk pengembang, tapi kalau misalnya kalian yang pemula, disarankan untuk saya, biasa untuk ngajar, itu pakai Quick 75. Karena dia lebih bagus pengembangannya, juga nanti dia lebih stabil, jadi nanti tinggal kalian teknik pengocokannya aja. Jadi benar-benar itu untuk pemula, bisa. Dan kalau misalnya kalian pakai Elmucifier merek ini, Quick, atau yang lain juga, disarankan nanti memakai gula halus. Jangan memakai gula pasir, nanti dia akan pori-porinya besar. Lanjut. Saya pakai oven listrik, apakah saya perlu memakai termometer tambahan? Sebenarnya, kalau untuk semua oven, itu sih saya sarankan memakai, apalagi untuk oven listrik ya. Karena oven listrik itu kan dia kadang-kadang suka nggak stabil suhunya. Contoh, kalau misalnya kalian tiba-tiba voltasenya, listriknya, wattnya itu naik turun, itu juga akan pengaruh. Jadi kalau misalnya yang kedua, kalau misalnya dari umur oven nanti ketika 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun, itu juga akan mempengaruhi suhu si oven. Yang ketiga, ketika kita tidak tahu, contoh misalnya kita set 200 derajat, ini juga ada, kemarin, juga ada yang konsultasi, perserta kursus di sini, jadi dia panggang kue, itu 2 jam pakai oven listrik, tidak mateng-mateng. Jadi itu pasti sudah benar itu suhu ovennya atau termometernya itu pasti salah atau rusak. Jadi itu untuk meminimalisir atau kalian tahu on yang suhu oven saya ini rusak. Seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk oven listrik, saya lebih sarankan memakai termometer yang kalian beli di online shop. Itu sekitar Rp50.000 sampai Rp100.000 ke atas. Saya sarankan harganya seperti itu. Jadi itu juga nanti akan tahu kalian, ini oven saya rusak atau tidak. Jadi gunanya seperti itu untuk tiga tadi. Karena kan kita tidak tahu oven listrik pertama kali datang juga, itu juga bisa rusak. Apalagi yang setahun atau sampai 2 tahun. Jadi daripada nanti kalian bingung juga, mendingan kalian beli saja termometer yang ada di online shop. Jadi untuk kalian jaga-jaga juga, kalian tahu juga itu oven kalian rusak atau tidak. Seperti itu saja. Selanjutnya, dan pada saat oven dibuka, suhunya turun itu tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya, yang penting pada saat pemanggangan kue, misalnya kalian panggang, kalian buka, kalian masukkan si adonannya, itu turun tidak apa-apa. Suhunya turun tidak apa-apa. Yang penting, nanti suhunya itu jangan dibuka-buka pada saat dia proses naik. Jadi kalau misalnya sudah berkulit, itu kalian bisa tukar dari atas ke bawah atau bawah ke atas itu boleh. Tapi sebelum berkulit, jangan dibuka-buka. Karena itu proses dia naiknya. Jadi kalau misalnya kalian buka-buka tutup-buka tutup di awal, itu naiknya tidak akan sempurna. Jadi nanti bisa-bisa pinggirannya berpinggang. Karena kurang panas si kuenya. Pertanyaan selanjutnya, apa bedanya kocokan all-in-one dan kocok? All-in-one itu biasa telur, gula, tepung, maizena, susu jadi satu. Itu all-in-one. Dan kocok pakai gula telur. Jadi kalau misalnya bedanya yang pertama, kalau misalnya all-in-one itu, kalau misalnya kalian pakai emulsifier, atau pakai pengembang tambahan, itu lebih cepat waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, percampurannya akan lebih sempurna. Biasa kalau kalian kocok, gula telur itu kan biasa lama. Gula telur itu kan biasa lama. Waktunya, contoh 12 menit. Kalau kita pakai emulsifier, itu hanya 6 menit atau setengah waktunya aja. Juga nanti kalian nggak usah perlu nyampur aduk tepung lagi. Kalian masukkan butter lagi. Jadi itu untuk mempersingkat waktu. Dan pastinya akan lebih lembut, kalau misalnya kita pakai emulsifier. Tapi kalau tidak pakai emulsifier, jangan dikocok all-in-one, atau semua tepung bahan kering jadi satu. Itu tidak akan naik. Jadi seperti itu. Bedanya all-in-one. Jadi all-in-one itu kalau pakai emulsifier, dan gulanya harus gula halus. Tidak boleh gula pasir. Dan kalau misalnya kalian kocok telur dan gula, itu gulanya harus gula pasir. Kalau tanpa emulsifier ya. Selanjutnya, jika memakai gula halus, apakah timbangannya sama dengan gula pasir? Kalau misalnya kalian pakai gula halus, gula pasir, itu timbangannya sama. Tidak dirubah-rubah. Karena misalnya, meskipun gula pasir, contoh, misalnya kelihatannya banyak, tapi kan tetap kita pakainya di situ gram. Jadi timbangannya harus sama. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara blender gula pasir menjadi gula halus? Ini banyak banget yang bertanya ke saya dan juga salah melakukan. Jadi kalau misalnya kalian mau blender gula pasir menjadi gula halus, itu harus memakai blender yang kecil, yang biasa buat bumbu yang kecil. Jangan memakai chopper, jangan memakai yang jus buah, itu tidak akan halus-halus. Jadi kalian memakai yang blender kecil untuk bumbu. Itu kalau membuat gula halus dari gula pasir. Yang selanjutnya, jika saya panggang di rak bawah atau tengah dan tengah, bagaimana agar cara matangnya rata pada saat di oven? Nah, biasa kalau misalnya kalian mau ovennya kecil, tapi kalian butuh dua pemanggangan, biasa itu kita akan tukar pada saat setengah jalan. Contoh, biasa yang saya ajarkan, biasa kalian panggang di oven listrik. Oven listrik nanti ada dua rak, itu kalian harus panggang di rak bawah dan di rak tengah. Tidak boleh di rak paling atas. Nanti pada setengah jalan, atau misalnya matang 20 menit, 10 menit, kalian langsung tukar. Pokoknya kalau misalnya dia sudah berkulit, sudah berkulit, rada kecoklatan dikit, ada kuning-kuning dikit, kalian bisa langsung buka dan tukar. Jangan 5 menit atau pada saat proses dia akan naik. Itu akan membuat si kuenya ini berpinggang, dan tidak mengembang dengan sempurna. Jadi setengah jalan kalian tukar, tinggal nanti kalian tinggal tunggu matang, kalian keluarkan. Ingat ya, setengah jalan atau sudah berkulit kuenya. Pertanyaan yang selanjutnya, ini yang terakhir. Kalau oven sering dibuka, itu pengaruh nggak sih ke kue? Jadi kalau misalnya kalian, itu kalau pada saat pembanggangan, diusahakan itu kalian buka untuk satu kali aja. Pada saat proses pergantian dari atas, tengah, atau bawah, itu cuma sekali buka aja. Karena kue ini, sangat butuh namanya suhu yang panas atau yang stabil. Tidak boleh dibuka tutup, pada saat proses dia akan penaikan, dan pada saat dia akan berkulit. Itu nanti kalian proses si kuenya ini, tidak akan mengembang, dan tidak akan menaikkan si kuenya sampai di titik yang pas. Pasti dia akan lebih kecil. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian punya oven, panggang kue, pada saat bukanya, kalau kalian mau tes atau segala macam, itu pada saat di tengah-tengah jalan, dan pada saat dia mau matang. Biasakan di tes tusuk, itu nggak apa-apa. Jangan di awal-awal. Itu tidak akan membuat kuenya naik. Baiklah, pertanyaannya cuma segitu aja, tentang peropenan dan elmucifier. Jadi, sebenarnya, SP, Ovalet, dan lain-lain itu, ini cuma kayak merek aja. Jadi namanya itu elmucifier, jadi banyak banget yang salah menyebut. Safe. SP quick. itu sebenarnya SP itu quick. SP itu sebenarnya merek. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, elmucifier quick. Jangan SP quick, atau SP opalet, atau TBM, itu cuma merek. Jadi contoh kayak, misalnya kalian beli di, beli air mineral, di warung itu bilangnya aqua. Padahal nanti dikasihnya fit, atau mineralnya, atau lain-lainnya. Jadi sebenarnya, SP TBM itu merek, elmucifier itu adalah, si namanya. Jadi nanti jangan sebut lagi ya. Terima kasih, yang sudah menonton video ini. Semoga berguna, dan menjawab pertanyaan kalian. Jika nanti kalian ada pertanyaan lagi, bisa tulis di kolom komentar, nanti saya akan buatkan pertanyaannya, dan saya akan jawab. Terima kasih yang menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat menikmati.